Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Mursida Saya dari program studi pendidikan biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 19 November Kolaka Di sini saya akan membahas tentang respirasi pada tumbuhan 1. Pengertian respirasi Respirasi adalah suatu proses pembebasan energi Yang tersimpan dalam zat sumber energi Melalui proses kimia dengan menggunakan oksigen Respirasi juga bisa diartikan sebagai reaksi oksidasi senyawa organik Untuk menghasilkan energi Respirasi pada tumbuhan berlangsung siang dan malam Karena cahaya bukan merupakan syarat Jadi, respirasi selalu berlangsung sepanjang waktu Selama tumbuhan hidup Yang kedua, yaitu macam-macam respirasi Berdasarkan kebutuhannya terhadap oksigen Respirasi dapat dibedakan menjadi dua macam Yaitu Satu, respirasi aerob Yaitu respirasi yang memerlukan oksigen Pengurahannya lengkap sampai menghasilkan energi Di karbon dioksida dan uap air Dua, respirasi anaerob Yaitu respirasi yang tidak memerlukan oksigen Tetapi pengurahan Pengurahan bahan organiknya tidak lengkap Respirasi ini jarang terjadi Hanya dalam keadaan khusus Yang ketiga, substrat respirasi Substrat respirasi adalah Setiap bahan organik Tumbuhan yang teroksidasi sebagian Menjadi senyawa teroksidasi Atau reteduksi sempurna Menjadi karbon dioksida dan uap air Dalam metabolisme respiratoris Yang keempat, yaitu mekanisme respirasi Empat mekanisme respirasi Satu, mekanisme respirasi aerob Reaksi respirasi disebut juga oksidasi biologis Suatu karbohidrat Misalnya glukosa Berlangsung dalam empat tahapan Yaitu glikolisis Dekarboksilasi oksidatif Pirofat Daur citrat Dan oksidasi terminal Dalam rantai respiratoris Yang kedua, mekanisme respirasi anaerob Respirasi anaerob Pada umumnya Respirasi anaerob Pada makhluk hidup Hanya terjadi jika Persediaan oksigen bebas Ada di bawah batas minimum Respirasi anaerob Lazim disebut sebagai Fermentasi 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 adalah Proses reproduksi energi Dalam sel Tanpa membutuhkan oksigen Yang kelima Faktor-faktor yang mempengaruhi respirasi Satu, faktor internal Faktor internal itu merupakan faktor yang berasal dari dalam tubuh tumbuhan Yaitu Yaitu Satu, jumlah substrat respirasi dalam sel Dua, jumlah plasma dalam sel Tiga, umur dan tipe tumbuhan Yang kedua, faktor eksternal Adalah faktor yang berasal dari luar sel atau lingkungan Yaitu Satu, kadar O2 udara Dua, F luka dan stimulus mekanik Tiga, kadar CO2 udara Empat, kadar air dalam jaringan Lima, garam-garam mineral Enam, cahaya Tujuh, suhu Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh